Oke, what's up dude? Gatau lagi sama apa di selesial, senang sekali kita bisa berjumpa lagi. Pada video kali ini aku mau sharing tutorial bagaimana cara membuat aransemen Vingerstyle. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari dasarnya terlebih dahulu, atau kita belajar basic ya. Pada dasarnya kan Vingerstyle itu dibagi menjadi 3 unsur, yaitu bass, melody, dan rhythm. Terus digabungin menjadi satu. Nah, bagaimana cara menggabungkannya? Bakalan kita bedah di video kali ini. Oke, kita langsung mulai aja di langkah yang pertama. Kita cari dulu lagunya ya, lagunya kita mau lagu apa yang akan kita bikin Vingerstyle. Misalkan aku pengen lagu, kita pakai lagu anak aja kali ya, yang progresi chordnya gak terlalu susah, dan melodi vokalnya tuh rinsenya gak panjang gitu. Misalkan, balonku ada 5. Oke, kita ketemu lagu balonku ada 5. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan nada dasar. Nada dasarnya kita mau main dari mana gitu kan. Misalkan aku mau main nada dasar dari G. Oke, kita ketemu nada dasar G. Kemudian langkah selanjutnya kita cari dulu chordnya apa aja. Nah, kita ketemu tuh chordnya ada 3 ya. Ada G, C, dan D. Ketika kita sudah tau chordnya, berarti kita sudah tau bassnya juga dong. Bassnya ada di G, senar 6 fret 3. C, senar 5 fret 3. Dan D, open senar 4. Oke, itu adalah bassnya ya. Berarti kita udah tau chord sama bassnya. Oke, kita ketemu tuh 2 unsur tuh. Chordnya buat rhythmnya nanti, bassnya buat mainin bass ya. Nah, terus langkah selanjutnya kita nyari melodinya. Melodi dari lagu tersebut. Melodi vokal maksudnya. Dengan cara kita cari dari tangga nada dari nada dasar yang kita pilih tadi. Nada dasar yang kita pilih tadi kan G. Nah, kita cari tuh tangga nadanya dari G. Nah, nanti rutanya tuh lewatnya situ semua. Melodi vokalnya ya. Nah, kurang lebih melodinya seperti itu. Ketika melodi sudah ketemu, bass sudah ketemu, dan chordnya sudah ketemu. Langkah selanjutnya, kita masukkan 2 unsur dulu. Antara melodi dan bass dulu ya. Gimana cara menggabungkannya? Nah, ini biasanya pertanyaannya tuh. Kapan masukin bassnya? Kapan masukin melodinya? Nah, caranya seperti ini. Jadi, awalnya kita mau masukin bassnya itu diketukan keberapa. Misalkan aku pengen diketukan 1 dan 3 misalkan. Balon 2 gen 4, 2 gen 4, 2 gen 4, 2 gen 4. Nah, seperti itu. Oke, jadi pemilihan bassnya di situ ya. Ketukannya ya 1 dan 3 Terus kita masukin melodinya yang tadi Yang udah kita ulik tadi ya Nah seperti itu teman-teman Udah ketemu antara bass dan melodinya Kemudian kita tinggal masukin rhythm Berdasarkan chord yang kita cari tadi ya Nah cara mainin rhythmnya Kita mainin petikan Selain senar yang dilewatin sama melodi Nah bingung gak tuh Contoh misalkan Melodinya kan di senar 2 ini Yang awal ya Itu kan senar 2 semua Nah kita bisa masukin rhythm Senar 3 atau senar 4 Misalkan Nah itu kan senar 3 nya itu kayak Bersautan sama melodi Nah seperti itu kan Terus kita tinggal masukin bass nya Nah kurang lebih seperti itu teman-teman Coba kita lanjut Nah gitu kan Nah kurang lebih seperti itu Hasil jadinya ya Lagu ini secara basic Atau secara dasar Menggabungkan 3 unsur Melodi bass dan rhythm Teman-teman Di episode selanjutnya Mungkin kita bisa Kembangin Dari apa yang sudah kita pelajari Di video kali ini ya Mungkin itu aja yang bisa aku bagi Di video kali ini Kita ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Dadah Selanjutnya Terima kasih sudah menonton